Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang 15 kombinasi keyboard yang dapat membuat hidup anda lebih mudah Atau 15 kombinasi keyboard yang bisa mempercepat pekerjaan anda Tapi sebelum lanjut saya ingin beritahu bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Baik kita mulai teman-teman Yang pertama adalah kita memanfaatkan kombinasi ctrl Z dan ctrl Y Sebagai contoh ya Oke, nah kita sudah membuat dokumen seperti ini Nah kita akan mengembalikan kita tidak jadi menulis kalimat seperti ini Tekan ctrl Z ya Oh ternyata kita jadi membuat tulisan yang tadi tekan ctrl Y Seperti itu teman-teman ya Ctrl Z itu untuk undo Ctrl Y untuk redo Ya Atau bisa juga dengan menekan F4 ya Nah sama ya Jadi ctrl Z untuk undo Dan ctrl Y atau F4 itu sama artinya dengan redo Ya Jadi intinya mengembalikan data yang sudah kita buat ke semula Itu yang pertama Yang kedua adalah kita membuat new folder dengan cepat ya Jadi kita tidak perlu klik kanan Cukup dengan menekan keyboard Maka new folder yang akan kita buat sudah jadi Sebagai contoh Saya akan membuatnya disini teman-teman ya Tekan ctrl shift N Maka new foldernya otomatis akan jadi seperti ini Tekan lagi ctrl shift N Maka otomatis folder yang akan kita buat sudah jadi tinggal kita ubah namanya teman-teman ya Di desktop juga sama ya Tekan ctrl shift N Maka new foldernya sudah berhasil kita buat Tinggal kita ubah ya Data seperti ini Mungkin ya Jadi seperti itu langkahnya Bagaimana kita membuat new folder Langkah yang ketiga adalah kita mendelete file atau dokumen secara permanen Teman-teman ya Nah kalau kita mendelete yang seperti ini Yang biasanya kalau kita klik kanan pilih delete Itu dia akan mampir disini Ya Lalu kita tekan delete Saya klik tekan delete Dia akan mampir di bug sampah seperti ini Nah dia akan mampir teman-teman ya Nah sekarang saya akan coba mendelete-nya secara permanen ya Oke misalnya dua ini akan saya delete secara permanen Caranya adalah tekan shift delete Sebagai contoh saya akan mendelete yang dua ini ya Oke saya tandai dua-duanya Kemudian tekan shift delete Ini Jadi apakah kamu akan mendelete-nya secara permanen Kalau kita tekan nyaih Maka dia akan langsung hilang Tanpa perlu mampir di recycle bin Ya setekan yes Kita coba buka recycle bin ya Disini tidak ada teman-teman ya Seperti itu Jadi langkah ini sangat tepat sekali Bagi teman-teman yang tidak mau pusing Dengan mendelete dua kali di recycle bin ya Selanjutnya langkah keempat adalah Kita memunculkan emoji atau papan emoji Dengan cepat ya di microsoft word Oke saya buka microsoft word Oke kita akan memunculkan emoji dengan cepat Biasanya emoji itu menunjukkan atau menggambarkan ekspresi emosi dari kita Caranya adalah tekan windows plus titik Nah seperti ini Jadi emoji nya sudah muncul tinggal kita pilih saja teman-teman ya Ini banyak ya Seperti ini Ini juga bisa dipilih ya Ini juga banyak Tinggal disesuaikan saja ya Mana emoji yang kira-kira menggambarkan emosi kita saat ini Ini gambar jantung ya Ini Tuh teman-teman ya Tekan windows plus titik Seperti ini ya Itu Jadi sangat mudah sekali Sangat keren sekali ya Ini di microsoft word 2016 Saya coba ya Jadi langkah ini sangat pas sekali Bagi teman-teman yang ingin mengekspresikan emosinya Kita masuk ke langkah kelima Langkah kelima yaitu kita meminimai semua windows Ya semua jendela itu kita kecilkan ya dengan cepat Langkahnya dengan menekan windows plus d Itu teman-teman ya Jadi langsung dia diminimai semuanya Kita kembalikan lagi tekan windows plus d Seperti itu Dan langkah ini sangat tepat sekali bagi teman-teman yang Kemungkinan sedang menonton film Atau membuka data yang kira-kira tidak ingin dilihat atau dibaca oleh orang lain Ternyata Ada orang lewat di belakang tinggal tekan windows d Maka dia akan langsung diminimai Tekan windows d lagi untuk memunculkan Selanjutnya kita masuk langkah ke enam Langkah ke enam ini adalah kita akan mengunci windows Langkahnya dengan menekan windows l Nah untuk langkah yang ke enam ini Silahkan teman-teman coba langsung di laptop atau komputer masing-masing Dengan menekan windows plus l Jadi maka secara otomatis Windows teman-teman akan langsung terkunci Kalau dia menggunakan password maka tinggal memasukkan password Kemudian oke maka langsung terbuka Seperti itu teman-teman ya Silahkan teman-teman coba nanti Langkah ke tujuh adalah kita akan menambahkan layar virtual atau add windows virtual Dan ini sangat tepat sekali bagi teman-teman yang akan membuka beberapa window Caranya adalah tekan kontrol plus lambang windows plus d Saya coba ya Kontrol windows d Nah kita sudah membuat dua layar teman-teman ya Jadi layar virtualnya sudah kita buat Nah bagaimana menampilkan layar yang sudah kita buat Caranya adalah Yaitu dengan menekan kontrol plus windows plus panah kiri ataupun panah kanan Kita coba ya Tekan kontrol plus windows plus panah kiri Ini yang sudah kita buat tadi Ini yang pertama ya teman-teman Nah kalau yang ini Ini layar virtual yang kedua Itu teman-teman ya Ini kita coba buka Misal yang ini ya Sebagai pembeda saja ya Tekan lagi kontrol windows plus panah kiri Ini yang kita buat tadi ya Ini yang pertama Ini virtual yang pertama teman-teman ya Kalau yang ini Ini yang kedua Itu teman-teman ya Mau tambah lagi bisa juga dengan menekan kontrol windows plus D Itu Jadi ada tiga layar virtual yang sudah kita buat Kita coba lihat Kontrol windows panah kiri Ini layar yang kedua Kontrol windows panah kiri lagi ini layar pertama Pertama Kedua Ketiga Seperti itu ya Nah sekarang bagaimana cara kita menghapus layar virtual yang sudah kita buat Caranya adalah dengan menekan kontrol plus lambang windows plus F4 Kita coba ya Ini layar virtual yang ketiga ya Kontrol windows F4 Jadi yang ketiga sudah kita hapus Sekarang kita coba hapus yang kedua Tekan kontrol plus windows plus F4 Jadi yang tersisa adalah tinggal satu layar virtual Kita coba lihat Tekan kontrol windows panah kanan Tidak ada ya Jadi hanya satu layar yang kita buat Seperti itu Selanjutnya langkah ke delapan adalah Kita membuka chrome dengan metode penyamaran Oke kita buka google chrome teman-teman ya Ini normalnya ya Nah sekarang kita akan coba membuka google chrome ini dengan menggunakan mode penyamaran Caranya adalah Tekan kontrol plus shift plus N Kontrol shift N Nah seperti ini Jadi kita membuka google chrome nya Atau kita akan mengakses internet dengan mode penyamaran Oke saya tutup Jadi otomatis akan terbuka dua teman-teman Ini yang pertama aslinya Ini yang mode penyamaran Selanjutnya Langkah yang kesembilan adalah kita membuat new window Caranya adalah dengan menekan kontrol N Nah jadi kita membuat dua window ya Atau kita tambah lagi kontrol N Jadi kita membuat tiga layar Ini pertama Ini kedua Ini ketiga Seperti itu ya Oke saya tutup lagi Saya sisakan satu ya Oke kita masuk langkah yang ke sepuluh Yaitu kita menambahkan new tab atau membuat tab baru dengan cepat Langkahnya adalah dengan menekan kontrol T Ini ke satu tab teman-teman ya Kita akan tambahkan beberapa tab disini Oke tekan kontrol T Maka langsung terbuka disini ya Tekan lagi kontrol T Ini ada satu dua tiga empat lima enam Jadi ada enam tab yang terbuka Seperti itu Tinggal teman-teman buka disini Ya Buka youtube misal tinggal dibuka seperti ini Tuh ya Nah selanjutnya Langkah kesepuluh Yaitu kita akan menghapus tab yang baru saja kita buat Caranya adalah dengan menekan kontrol F4 Tekan kontrol F4 Maka tabnya akan terhapus Tekan lagi Tekan lagi Tekan lagi Tekan lagi Jadi tersisa satu tab Itu caranya adalah dengan menekan kontrol plus F4 Kita masuk ke langkah dua belas Yaitu membuka tab baru atau new tab tanpa masuk ke tab tersebut ya Misal saya mencari beberapa artikel ya Sejarah bahasa Indonesia misal seperti ini Nah ini akan muncul beberapa artikel atau beberapa website teman-teman ya Nah kita akan membuka tab baru ya dengan klik tab ini Tapi kita tidak akan masuk ke dalam tab tersebut Nah langkahnya adalah dengan menekan kontrol kemudian klik Jadi akan terbuka tab berikutnya Tekan lagi kontrol kemudian klik Itu teman-teman ya Jadi akan terbuka beberapa tab Jadi yang kita buka adalah Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Jadi ada enam yang kita buat Jadi tambah dengan tab aslinya menjadi tujuh Jadi ada tujuh tab yang sudah kita buat Ini akan muncul beberapa artikel yang kita buat Seperti ini ya Selanjutnya kita masuk ke kombinasi keyboard yang ke-13 Yaitu kita membuka tab yang baru saja kita tutup Nah langkah ini sangat tepat sekali teman-teman lakukan Bagi teman-teman yang komputernya hang atau bermasalah dengan jaringan Sehingga memaksa teman-teman harus menghapus tab-tab Atau link atau website yang sudah teman-teman buka Sedangkan teman-teman tidak hafal Apa alamat linknya, apa alamat website-nya Sehingga langkah ini sangat tepat sekali teman-teman Bisa lakukan untuk membuka kembali tab yang sudah kita tutup Ini misal saya akan menghapus semuanya ya Padahal ini saya sangat butuh sekali dengan artikel ini Karena belum saya buka, belum saya copy dan sebagainya Oke, caranya Misal saya hapus ya Oke, saya hapus semuanya Saya tutup ya Dengan berat hati saya tutup seperti ini Nah semuanya tertutup teman-teman ya Padahal tadi itu sangat penting sekali Website yang sudah kita buka Oke, sekarang kita coba buka kembali Semua website yang sudah kita tutup tadi Oke, sudah terbuka teman-teman ya Nah, untuk memunculkan tab-tab yang sudah kita buka tadi Yang dengan berat hati kita tutup Dengan cara menekan ctrl shift T Yaitu kombinasi ctrl kemudian shift plus T Saya tekan ya Nah, maka semuanya akan terbuka kembali teman-teman ya Ini tab yang tadi, ini yang aslinya Ini yang kedua yang kita buka Ini yang ketiga ya Ini yang keempat Ini semuanya Jadi intinya berapapun tab yang teman-teman buka di sini Dia akan terbuka secara otomatis Dengan menekan ctrl kemudian shift plus T Seperti itu ya Oke, nah sekarang kita akan coba masuk ke langkah keempat Yaitu kita akan merenim file dengan cepat Atau mengganti nama sebuah file Atau nama sebuah dokumen dengan cepat Langkahnya adalah dengan menekan tombol F2 Nah, biasanya kita akan mengganti dengan menekan klik kanan seperti ini Baru kita pilih rename Ya, seperti itu teman-teman ya Tetapi kita cukup menggunakan tombol ini Maka sudah bisa mewakili yang itu bahkan lebih cepat Oke, klik seperti ini Kemudian tekan F2 Maka namanya sudah aktif Tinggal kita delete seperti ini Kemudian kita ganti Ya, dengan nama yang baru yang kita inginkan Oke, sebagai contoh ya Ini juga bisa Tekan F2 Seperti ini Tuh teman-teman ya Jadi semuanya bisa Dengan menekan tombol F2 Jadi tidak perlu klik kanan Kemudian pilih rename Di explorer juga sama Juga bisa Tekan F2 Tekan F2 dan seterusnya Jadi seperti itu langkahnya ya Bagaimana kita rename file atau nama Bagaimana kita rename nama file atau nama dokumen Atau nama sebuah program Dengan cepat dengan membuatkan tombol F2 Langkah terakhir adalah Kita mengaktifkan Tax Manager atau To Open Tax Manager Dengan memanfaatkan Control plus Shift plus Escape Nah, kalau biasanya kita menekan Control alt delete Tetapi itu akan muncul beberapa pilihan Atau banyak pilihan Tetapi dengan menekan Control Kemudian Shift plus Escape Maka akan langsung masuk ke Tax Manager Nah, seperti ini teman-teman ya Jadi akan langsung masuk ke Tax Manager Kemudian tinggal kita hapus saja Teman-teman ya Yang mana kira-kira mau kita hapus Seperti itu Saya kira cukup tutorialnya ya Bagaimana kita mengkombinasikan 15 keyboard yang dapat Membuat hidup-hidup kita lebih mudah Atau membuat pekerjaan kita Menjadi lebih cepat Dan saya beritahukan Bagi teman-teman yang baru Menemukan channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan Video-video menarik lainnya Sekali lagi terima kasih Kita bertemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!